Sudah paham sekarang kan? Kenapa saya sering banget bilang ke teman-teman sebelum datang ke pabrik Maklon Owner wajib tahu apa yang akan dia buat Konsep produknya, tujuannya, kemudian formulasinya, isinya, komposisinya apa aja Bahkan prosentasinya berdasarkan riset Karena hampir semua ingredient itu sudah ada risetnya Ketika teman-teman sudah punya ide formulanya apa aja Teman-teman kan datang ke pabrik Maklon ya, kemudian discuss dengan mereka Nah kunci yang kedua adalah komunikasi Misalnya teman-teman pengen ada zat A itu 4%, zat tunggal Nah kemudian yang dari pabrik itu disediakan senyawa kompleksnya Yang berisi zat A tadi dengan konsentrasi 4% Zat tunggal dengan kompleks itu pasti konsentrasinya akan berbeda Ketika si kompleks ini dimasukkan ke dalam kesatuan produk tersebut Tanpa komunikasi dan openness, itu pasti akan terjadi kesalahpahaman Biar teman-teman itu nggak salah menginformasikan tentang produk knowledge Ke konsumen, teman-teman sebaiknya minta datanya Saya balik lagi tentang prototipe ya Ketika sudah ada prototipe, udah oke, dicoba udah oke, ownernya coba udah oke, volunteer oke Atau mungkin teman-teman dermatologi tested dan segala macam Jangan lupa masukkan ke dalam MOU atau surat perjanjian tentang kerahasiaan atau eksklusifitas formula ini Karena ini kan formula milik teman-teman ya, ini idenya teman-teman gitu Jadi harus ada jaminan bahwa formula ini tidak akan digunakan untuk brand yang lain Formula yang custom itu owner berhak untuk meminta prosentase tiap zat yang ada di formula tersebut Kecuali untuk teman-teman yang datang itu formulanya emang udah ada, finish goodnya tuh udah ada dari pabrik Nah ini biasanya mereka gak mau kasih informasi, konsentrasi, atau persentase Karena mereka ya takut gitu kalau misalnya pindah pabrik, formulanya di copy Sekali lagi, komunikasi itu penting banget ya antara owner dan pabrik maklon Tanpa itu